5 Fakta Tak Berharganya Mata Uang Zimbabwe Perekonomian Zimbabwe hancur berantakan ketika negara tersebut dilanda krisis mendalam pada 2008 dan 2009 silam. Pada saat itu, terjadi hiperinflasi yang sangat tinggi. Ekonom dari Kato Institut memperkirakan, inflasi bulanan Zimbabwe di 2008 mencapai 7,9 miliar persen. Angka ini hanya perkiraan karena selama ini tidak ada angka inflasi resmi yang dikeluarkan pemerintah. Saat itu di Zimbabwe juga terjadi pengangguran parah dan pelayanan umum juga sempat runtuh. Menurut data Bank Dunia, ekonomi Zimbabwe anjlok mencapai 18 persen. Dilansir dari CNN, merosotnya perekonomian Zimbabwe disebabkan kebijakan Presiden Robert Mugabe. Dia mengeluarkan kebijakan radikal soal distribusi lahan pada akhir tahun 1900 dan negara ini akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok kronis. Sementara itu, Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran. Akhirnya terjadi kenaikan harga yang menggila di Zimbabwe. Puncaknya, harga bisa naik dua kali lipat setiap 24 jam. Nilai mata uang dolar Zimbabwe mulai hancur berantakan pada tahun 2009 silam karena hiperinflasi tersebut. Sejak saat itu, sebagian transaksi sudah dilakukan dalam dolar Amerika, USD, atau mata uang Afrika Selatan yaitu REN. Namun, mata uang dolar Zimbabwe masih tetap digunakan. Nilai mata uang Zimbabwe menjadi tidak berharga semenjak krisis tersebut. Bahkan nilai tukar mata uang Zimbabwe menjadi terburuk di dunia. Mencoba merangkum lima fakta tidak berharganya mata uang dolar Zimbabwe. 35 ribu triliun dolar Zimbabwe setara satu dolar Amerika Serikat. Tingginya inflasi dan buruknya krisis di 2008 silam di Zimbabwe membuat mata uangnya tidak berharga. Hal ini terjadi karena Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutup defisit anggaran. Akibatnya, 35 kuadriliun dolar Zimbabwe atau bisa dibaca dengan 35 ribu triliun dolar Zimbabwe hanya setara dengan satu dolar Amerika Serikat. Satu dolar Amerika. Zimbabwe jatuh dalam krisis ekonomi mendalam setelah Presiden Robert Mugabe mengeluarkan kebijakan radikal soal distribusi lahan pada akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000. Negara ini akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok kronis. Akhirnya terjadi kenaikan harga yang menggila di Zimbabwe. Puncaknya, harga bisa naik dua kali lipat setiap 24 jam. 100 miliar dolar Zimbabwe cuma cukup beli tiga butir telur. Nilai mata uang dolar Zimbabwe hancur berantakan setelah negara tersebut dilanda krisis ekonomi dan hiperinflasi pada 2008 dan 2009 silam. Mata uang Zimbabwe menjadi tidak bernilai karena Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran yang mendalam. Akibatnya, satu dolar Amerika Serikat setara dengan 35 ribu triliun dolar Zimbabwe. Uang triliunan dolar Zimbabwe sangat tidak berharga di sana. Buktinya, uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk membeli tiga butir telur ayam, seperti dikutip dari situs kavenmansirkur.com. 100 triliun dolar Zimbabwe tak cukup bayar ongkos bas. Mempunyai uang ratusan triliun rupiah akan menjadikan Anda salah satu orang terkaya di Indonesia. Bagaimana tidak, duet kakak adik Budi Hartono dan Michael Hartono yang saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia hanya memiliki harta sekitar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 203 triliun rupiah. Namun hal ini tidak akan terjadi di Zimbabwe, uang ratusan triliun dalam mata uang dolar Zimbabwe tidak bernilai. Bahkan, 100 triliun dolar Zimbabwe disebut tidak cukup untuk membayar ongkos bas untuk satu pekan. Cetak lembaran uang 100 triliun dolar Zimbabwe tidak berharganya mata uang dolar Zimbabwe memaksa Bank Sentral setempat mencetak uang pecahan yang sangat besar. Dilansir dari telegraf.co.uk, Bank Sentral Zimbabwe pernah mencetak uang kertas pecahan 100 triliun dolar Zimbabwe pada 2009 silam. Itu tidak cukup untuk naik bas umum untuk bekerja selama seminggu. Peredaran dolar Zimbabwe ditarik. Tidak berharganya nilai tukar dolar Zimbabwe membuat pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan yang cukup mengagetkan. Pemerintah meminta kepada masyarakat agar menukarkan dolar Zimbabwe ke dolar Amerika, USD. Hal ini dilakukan karena dolar Zimbabwe akan dihapus dari peredaran. Pemerintah Zimbabwe menawarkan kepada masyarakat pemilik uang tunai atau deposito di bank dalam bentuk dolar Zimbabwe untuk menukarkan uang mereka ke dolar Amerika, USD. Tentu saja, nilai penukarannya adalah 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 35 kuadriliun atau 35 ribu triliun dolar Zimbabwe. Pemerintah memberi tenggang waktu hingga September mendatang. Sementara untuk masyarakat yang masih menyimpan dolar Zimbabwe kuno dapat langsung menukarkannya di bank manapun di mana setiap 250 ribu triliun dolar Zimbabwe akan dihargai dengan 1 dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain setiap 100 triliun dolar Zimbabwe yang dimiliki akan ditukar dengan 40 sen dolar Amerika. Bank Sentral Zimbabwe juga sudah menyiapkan 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk menukar uang penduduknya. Bank Sentral menunggu penukaran hingga September mendatang.